Intro Oke kita lanjutkan dan kita mempunyai seperti ini dan oke kalau kemarin saya masih bingung untuk menghapus disini ternyata kita bisa menggunakan ini atau jika tidak kita aktifkan pun tidak masalah klik kontrol klik mouse dan drag maka dia akan hilang seperti itu ternyata jadi kontrol ditekan anda mengklik lalu drag ke kanan klik drag, klik drag jika anda mengklik ini maka akan hilang semacam ini oke dan kita sudah mempunyai tembok seperti ini dan kalau kemarin kita sudah mempunyai game semacam ini dan sudah bisa berhenti dan jika sekarang di album saya klik dua kali lagi dan saya hilangkan release klik kanan delete yes yes klik kanan delete event jika saya hilangkan ini dan saya klik ok lalu saya coba untuk run lagi saya mempunyai objek jika saya tekan satu kali dia langsung seperti itu dan dia langsung berjalan dan saya rasa ini keren dan kita bisa menggunakan konsep ini untuk mungkin ular-ularan kita bisa memberikan ini lalu blocknya akan tambah kita memberikan ini blocknya bertambah dan seterusnya mungkin kita bisa memberikan konsep seperti itu nanti dan saya akan memberikan cara lain untuk untuk menghilangkan fungsi keyboard disini kita bisa memberikan aa add event dan disini kita memberikan keyboard oke saya memberikan ke atas supaya kelihatan dan saya memberikan keyboard dan di bawah disini ada no key jika no key jika tidak ada keyboard saya memberikan ini jika sekarang saya klik ok lalu saya klik ok dan saya coba lagi saya mempunyai fungsi yang sama seperti tadi saat kita memberikan fungsi release oke seperti itu dan sekarang game saya sudah sudah bisa dijalankan lagi dan kita mempunyai perintah yang lebih sederhana disini oke mungkin sekian tutorial dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati